Terkait itu pertanyaan tersebut, kita menyelamatkan persiapun sejauh satu-satunya yang secara maksimal. Saya hanya memiliki satu, ini pertama kali persalahan memelos bapak dari ke-8 besar, dan ini sejarah bagi persalahan dan saya akan berkomitmen dan teman-teman sudah berkomitmen untuk membawa lebih jauh lagi membuat sejarah persalahan lebih baik diperbila kristian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertandingan besok mereka berdua bisa main, kalau mereka tidak bisa main saya sudah menyiapkan plan B karena memang di dalam persiapan kami juga ada beberapa plan, plan A dan plan B. Kalau plan A memang bisa berjalan artinya komposisi pemain seperti yang kita persiapkan yang akan kita lakukan, tetapi kalau tidak bisa kami akan melakukan plan B dan itu sudah kami siapkan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini dari semua komposisi pemain di peserta Piala Presiden ini, salah satu yang menjadi tim yang diuni dengan pemain-pemain bintang adalah Madura United. Keseimbangan tim dari lini belakang, tengah dan depan cukup berimbang, artinya bahwa tim ini saya yakin mempunyai kualitas yang cukup bagus di dalam kejuaraan Piala Presiden, turnamen Piala Presiden ini. Tetapi semua kebutuhan, semua komponen yang dibutuhkan anak-anak sudah saya berikan mulai hari Senin sampai Kamis, mulai dari individu, mulai dari unit, mulai dari tim, itu semua sudah saya berikan. Kemarin juga ketika kami melakukan latihan taktikal berjalan dengan baik, tinggal bagaimana seluruh pemain mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan di dalam latihan di bawah dalam pertandingan. Kalau menurut saya memang ada beberapa pemain yang memiliki kualitas yang sangat bagus, dan itu tidak satu-dua banyak pemain. Tetapi itu tadi, sudah saya persiapkan bagaimana caranya pemain untuk mengatasi pemain-pemain bintang seperti Andifin Mansa, seperti Betu, seperti Greg, itu sudah saya simulasikan mulai dari individu sampai ke tim. Kenapa? Saya tidak bisa menyebutkan saat ini, karena persiapan nanti sore masih persiapan terakhir. Yang jelas, sampai nanti sore baru kita tahu kira-kira siapa yang akan bermain untuk pertandingan besok-besok. Sudah saya siapkan juga. Jadi, Alhamdulillah sudah saya antisipasi juga seandainya nanti kita memang perlu ada penalti. Tetapi saya berharap tim kami menang dan tidak perlu ada penalti. Kita memakili perspon pada saudara ini, silakan untuk menyampaikan dari kesiapan tim Madura United. Silakan. Pak Masuri, ya. Yang pertama, dari tim Madura kita semua oke. Besok cuma Greg, tidak bisa main, karena kondisi dia masih 50-50, dari yang kemarin pertandingan di Myanmar untuk tim Nas. Tapi, kondisi pemain yang lain sudah oke, sudah siap, dan kita bisa pilih tim yang paling kuat dan paling siap untuk besok. Satu pertandingan cukup besar untuk dua tim, Persela sama Madura. Saya pikir satu pertandingan interesting sekali, karena saya mau lihat siapa yang lebih bagus, ya. Saya tidak mau lihat seperti yang kemarin kita punya dua pertandingan di mana mungkin orangnya lebih fokus ke orang lain dari yang pemain. Dan puji Tuhan, dua tim bisa kasih semua yang bagus dan maksimum, dan semua orang yang datang besok bisa enjoy aja dan senang nonton pertandingan. Kita sudah tahu kualitas Lamongan, pasti dia sudah tahu kualitas yang kita, tidak ada terlalu banyak rahasia atau secret. Jadi, semua kita harus tetap fokus, disiplin, dan kerja keras. Seperti biasa, Dejan minta di mana-mana, Dejan di sini dan kita semua optimis dan harus tetap positif untuk game yang besok. Oke, Mas Lamat untuk menambah dari pernyataan dari Coach. Silahkan. Ya, saya sebagai perwakilan pemain, kita sudah siap tanding Lamongan. Kita di sini tahu Lamongan susah di kalahkan, kita berapa kali pertemuan di sini tidak pernah menang. Jadi, kita datang ke sini, tidak man-man, kita mau menang di sini. Itu aja. Terima kasih.